Hati Feng Hao tidak goyah sedikitpun saat melihat tindakan Yang Gang dan polisi bermarga Chen. Di sampingnya, wanita Yi Yi menyaksikan adegan ini dengan keterkejutan di matanya yang indah. Dia tidak menyangka Yang Gang akan menamparkan wajahnya sendiri. Namun, ketika dia mendengar dua kata Feng Hao, dia merasa itu sedikit familiar, seolah-olah dia pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya. Lalu, dia tiba-tiba menutup mulutnya dan menatap Feng Hao dengan kaget, tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Bukankah dua kata yang dibicarakan semua orang tentang Feng Hao ketika peristiwa besar terjadi beberapa waktu lalu? Dan baru pada saat itulah dia mengetahui bahwa pemuda inilah yang menyelamatkan dunia. Hitam kecil, bola kecil, ayo pergi. Feng Hao melihat ke langit dan tidak berencana untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Setelah Little Black dan Little Ball melompat kembali ke bahunya, dia langsung meninggalkan ruang tugas. Adapun kultifator muda berjas dan yanggang, dia tidak punya waktu untuk menghukum mereka. Sebaliknya, dia menulis pesan teks, merangkum masalahnya, dan mengirimkannya ke Saoyang. Adapun nasib orang-orang itu, itu bukanlah sesuatu yang dipedulikan Feng Hao. Setelah Feng Hao meninggalkan ruang tugas polisi di stasiun kereta bawah tanah, dia ingin terus naik kereta bawah tanah, tetapi setelah mempertimbangkan beberapa hal sepele, dia menyerap pada gagasan itu. Jadi, di gang yang relatif terpencil, dia langsung melayang ke langit bersama Little Black dan Little Ball. Kecepatan seperti itu tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Terlebih lagi, hari sudah malam, dan hampir tidak ada yang memperhatikan Feng Hao di langit malam. Ketika Feng Hao kembali ke Villa Zhang Yi, dia menemukan Xia Silan, Xiao Lei, Liu Xiaofei, dan Jin Jing sedang menonton TV di ruang tamu. Di sisi lain, putri baptisnya Xia Mengmeng tertidur di sofa. Wajah gadis-gadis itu menunjukkan sedikit rasa kantuk, tapi mereka semua memaksakan diri untuk tetap terjaga. Saat Feng Hao kembali, aku pasti akan memberinya pelajaran. Xia Silan mengertakkan gigi dan berkata, Liu Xiaofei memandang Xia Silan dan menghiburnya, dia pasti ada sesuatu yang harus dilakukan, dan dengan hal-hal yang terjadi beberapa hari terakhir ini, dia pasti sangat lelah. Senang rasanya menemukan tempat tanpa ada orang untuk beristirahat. Jangan khawatir, Xiaolan. Dengan kekuatan Feng Hao, siapa di dunia ini yang bisa mengancamnya? Terlebih lagi, bagaimana mungkin orang seperti dia bisa menetap di sini? Xiaolei yang lebih rasional juga berkata. Namun, kerinduan di matanya tidak bisa disembunyikan. Kalian semua membela dia. Xia Silan memelototi Liu Xiaofei dan Xiaolei, tetapi pada saat ini, suara yang familiar terdengar dari luar balkon. Mengapa kamu ingin aku terlihat baik? Feng Hao berkata sambil terkekeh. Saat dia masuk ke ruang tamu, Xiaohei dan Xiaoqiu juga melompat ke pelukan Xia Silan dan Liu Xiaofei. Bagaimanapun juga, kelinci di dada anak-anak mereka adalah keberadaan yang paling membanggakan di antara semua gadis, dan kehangatan di sana membuat Little Black dan Little Ball sangat puas. Xia Silan dan Liu Xiaofei jelas tidak mengharapkan adegan ini. Wajah mereka langsung memerah dan mereka buru-buru memindahkan tubuh Little Black dan Little Ball. Kalian berdua bajingan. Ketika Feng Hao melihat adegan ini, dia juga mengutuk Little Black dan Little Ball. Kedua lelaki ini melupakan teman-temannya saat melihat keindahan. Setelah itu, Zhang Yi juga menggerakkan tubuhnya, meninggalkan tempat duduk untuk Feng Hao. Ketika Feng Hao bersandar di sofa, dia menarik napas dalam-dalam. Hal-hal yang terjadi tiga kali berturut-turut selama kurun waktu ini membuatnya sedikit lelah. Untungnya, semua yang ada di villa ini memberinya perasaan seperti di rumah sendiri, dan hatinya yang lelah juga bisa beristirahat dengan baik. Zhang Yi berdiri dan berkata, saya akan memanaskan piring dan bersiap untuk makan. Untuk menunggu Feng Hao kembali, mereka semua lapar, dan makanan yang mereka siapkan agak dingin. Aku akan pergi membantumu. Jin Jing melirik Feng Hao, lalu bangkit dan berjalan ke dapur. Feng Hao menatap punggung Jin Jing, dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Setelah beberapa hari bergaul, dia jelas menjadi dekat dengan Xia Silan dan Zhang Yi. Sekarang semuanya sudah kembali normal, apa rencanamu ke depan? Lanjutkan shooting atau Tatapan Feng Hao tertuju pada Liu Xiaofui yang berada di sampingnya. Sejak dia dan Liu Xiaofui selesai shooting pertempuran Dewa Kuno, Liu Xiaofui menolak semua undangan dari produser, dan jelas punya rencana untuk mundur. Adapun Feng Hao, dia tidak berencana memfilmkan bagian kedua pertempuran Dewa Kuno untuk saat ini. Bahkan jika dia melakukannya, dia tidak akan memainkan peran utama. Bagaimanapun, pengaruh semacam itu terlalu besar, dan dia takut dia akan menjadi fokus seluruh dunia. Setelah mendengar kata-kata Feng Hao, Liu Xiaofui dengan ringan mengerucutkan bibirnya, dan tangan rampingnya membelai bulu bleki. Dia berkata, saya berencana untuk mundur dan tidak membuat film lagi. Pertempuran para Dewa Kuno yang saya rekam bersama Anda ditakdirkan untuk menjadi karya terbaik dalam karir saya. Karena tidak ada cara untuk melampauinya, tidak perlu berjuang, tapi... Petik 2. Pada titik ini, Liu Xiaofui juga mengangkat kepalanya dan menatap mata Feng Hao. Dia berkata dengan lembut, jika kamu ingin aku memfilmkannya, dan pemeran utama prianya adalah kamu, aku akan melakukannya. Melihat mata penuh kasih sayang Liu Xiaofui, seutas tali di hati Feng Hao sedikit bergetar. Dia terlalu mirip dengan Le Xin. Saat ini, dia benar-benar merasa bahwa Liu Xiaofui adalah Le Xin. Uhuk-uhuk. Pada saat ini, Xia Silan, yang sedang memeluk Xiaoqiu, terbatuk dua kali, dan Feng Hao juga pulih dari linglungnya. Setelah memikirkan beberapa hal, Feng Hao merasa sedikit sakit kepala. Dia sangat jelas tentang perasaan Xia Silan padanya, dan dia tidak bisa mengabaikan kasih sayang di mata Xiaolei, Zhang Yi, dan Liu Xiaofui. Namun, yang terakhir relatif bijaksana, dan hanya penampilan Xia Silan yang paling jelas. Sudut mulut Feng Hao sedikit bergerak. Dia memandang Xia Silan dan berkata, ada apa, Xiaolan? Penampilanmu selama ini telah disaksikan oleh seluruh dunia, terutama di China. Netizen semua memperhatikanmu, bagaimana kamu akan menjalani kehidupan normal di masa depan. Xia Silan memandang Feng Hao dan mengerutkan kening. Lagi pula, saat kamu tidak ada di sini kemarin, banyak penggemar gila yang datang untuk mengetuk kaca. Xia Silan dan yang lainnya juga memperhatikan beberapa postingan di internet, dan beberapa penggemar gila membuat mereka pusing. Mereka akan datang ke sini setiap beberapa hari. Jika bukan karena pejabat Tiongkok yang mengirim orang untuk menjaga tempat itu, keadaan tidak akan damai. Hem. Mendengar kata-kata Xia Silan, Feng Hao langsung menyebarkan akal sehatnya, dan kemudian sedikit mengernyit. Ada banyak orang beberapa ratus meter dari vila, dan bahkan beberapa reporter televisi ada di sana. Namun, ada pejabat Tiongkok yang ditempatkan di luar vila, dan mereka telah mendirikan pos pemeriksaan. Orang yang bukan dari kawasan vila dilarang masuk. Bahkan kerabat warga sekitar tidak diperbolehkan masuk. Ini benar-benar masalah. Apa rencanamu? Feng Hao kemudian memberitahu Xia Silan, Xiaolei, dan Liu Xiaofi tentang beberapa hal yang telah dia diskusikan dengan pejabat Tiongkok. Dia berkata, bagaimanapun, tidak ada lagi informasi tentang saya di internet, dan kata Feng Hao juga menjadi kata yang sensitif. Pada dasarnya, postingan dengan Feng Hao di dalamnya tidak dapat dipublikasikan, dan beberapa video yang berhubungan dengan setan ekstrateritorial dan aku semuanya telah dihapus. Namun, aku khawatir orang-orang dengan motif tersembunyi akan mengetahui tentangmu. Meskipun film pertempuran dewa kuno telah dihentikan, masih mudah bagi orang untuk menemukan Liu Xiaofi dan manajernya, Zhang Yi. Dan kali ini, orang-orang di luar vila itu jelas ditemukan melalui saluran ini. 3162 Bepergian ke laut Mendengar kata-kata Xia Silan, Feng Hao terkejut. Setelah datang ke bumi, dia selalu tinggal di Tiongkok. Meskipun dia tahu tentang negara-negara di luar negeri, dia belum pernah ke sana. Kemana kita akan pergi? Feng Hao tersenyum. Setelah sekian lama berkelana ke laut, mungkin para netizen di China sudah melupakannya. Ini adalah pilihan yang bagus. Namun, ke negara mana dia harus pergi, dia perlu berkonsultasi dengan Xia Silan dan gadis-gadis lainnya. Adapun hubungan antara setan besar dan keluarga budidaya besar, Feng Hao telah menyerahkannya kepada tetua keluarga Jin. Ketika dia menerima semua informasi dari tetua keluarga Jin, dia akan kembali ke Tiongkok. Perhentian pertama adalah Jepang. Xia Silan berkata dengan gembira. Dari kata-kata Feng Hao, tidak sulit untuk melihat bahwa dia telah menyetujui rencana mereka. Jepang. Saat mendengar nama negara ini, Alice Feng Hao berkerut tanpa meninggalkan bekas. Dia juga merasakan sedikit ketidaksenangan terhadap negara yang pernah menginvasi Hua Xia ini. Saudari Xiaolei lah yang punya misi. Kamu juga tahu identitasnya. Kakek punya banyak prestise di Tiongkok. Kali ini, dia akan pergi ke Jepang untuk menyelidiki sesuatu. Xia Silan menggigit bibirnya dengan ringan. Meski tidak menyukai Jepang, Xiaolei mengusulkan agar jika mereka ingin jalan-jalan keliling dunia, Jepang harus menjadi pemberhentian pertama mereka. Bagaimana? Apakah kamu tertarik? Melihat Xia Silan sudah melamar, Xiaolei tidak lagi tinggal diam. Sepasang mata besar yang cerah menatap Feng Hao dengan penuh harap. Ketika Feng Hao melihat mata Xiaolei yang penuh harap, dia seolah-olah melihat istrinya, Joan of Arc. Dia tidak bisa menolak sama sekali. Dia segera tersenyum pahit dan berkata, ayo pergi, tapi kamu harus memberitahuku apa misinya. Ini rahasia, saya tidak bisa mengatakannya. Wajah Xiaolei menunjukkan ekspresi yang sulit. Dia mengatakan kepada semua orang bahwa dia memiliki misi untuk pergi ke Jepang, yang merupakan konsesi terbesar. Jika dia mengatakan misi spesifiknya, kakeknya mungkin akan memarahinya sampai mati. Kalau begitu aku akan menelpon dan bertanya secara pribadi. Feng Hao mengeluarkan ponselnya dan sepertinya dia akan menelpon. Melihat adegan ini, Xiaolei mengulurkan tangan putihnya dan mengambil ponsel dari tangan Feng Hao. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Huh, kamu mencoba menyakitiku. Bolehkah aku memberitahumu? Haha. Melihat penampilan Xiaolei, Feng Hao tidak bisa menahan tawa untuk sementara waktu. Mata-mata Jepang mencuri data otopsi Great Demon dari pemerintah Huaxia. Mereka juga mencuri beberapa botol gen Super Evolution. Mereka juga mencuri beberapa botol gen Super Evolution. Mereka juga mencuri beberapa botol gen Super Evolution. Mereka juga mencuri beberapa botol Super Evolution Jin. Kami kehilangan kontak dengan mereka. Jadi kali ini, saya datang ke Jepang sebagai ahli genetika yang terkenal secara internasional untuk menyelidiki masalah ini. Begitu dia selesai berbicara, cahaya dingin muncul di mata Xiaolei. Jelas sekali, dia sangat marah dengan kelakuan agen Jepang tersebut. Berdasarkan apa yang dia ketahui, pemerintah Huaxia telah mengembangkan gen yang sangat berevolusi karena esensi yang diekstraksi dari mayat iblis besar yang telah dibunuh Feng Hao. Melalui uji klinis, manusia biasa dapat memiliki kekuatan untuk melampaui para mutan. Namun tak disangka, saat Feng Hao bertarung dengan Great Demon, agen Jepang menyelinap ke Huaxia dan mencuri data penelitian dan ramuan gen. Namun karena tidak ada bukti yang kuat, maka tidak mungkin kasus tersebut dapat dilimpahkan ke mahkamah internasional. Itu hanya dapat ditangani melalui cara khusus. Kakekmu benar-benar seekor rubah tua. Setelah mendengar penjelasan Xiaolei tentang misinya, Feng Hao juga berkata dengan dingin. Ah, petik dua. Kata-kata Feng Hao membuat Xiaolei, Xia Silan, dan bahkan Liu Xiaofei tampak bingung. Mata indah mereka juga tertuju pada Feng Hao. Melihat mata gadis-gadis yang bingung, Feng Hao tersenyum sedikit dan berkata, Xiaolei bukan seorang mutan, dia juga bukan elit dari Departemen Khusus. Mengapa orang-orang tua itu mengirim Xiaolei daripada orang lain? Saya khawatir hanya Anda yang tidak mengetahui niat mereka. Sederhana. Xiaolei memang memiliki penelitian tentang genetika. Meskipun dia bukan ahli, tidak sulit untuk berpura-pura menjadi ahli dengan kemasan yang diberikan oleh negara, jadi dia hampir menjadi kandidat terbaik. Pada saat ini, Zhang Yi, yang memiliki hubungan terbaik dengan Xiaolei, juga keluar dengan sepiring hidangan, dan matanya yang indah juga menatap Feng Hao. Kaki benar, menurutku kakek Xiaolei cukup baik. Siapa yang berstatus sama dengan Xiaolei dan memiliki kebebasan sebanyak dia? Xia Silan juga berdiri di sisi Xiaolei. Feng Hao melihat bahwa semua gadis memiliki satu pikiran dan mengangkat bahu tanpa daya. Tetapi saat ini, Liu Xiaofi berkata dengan suara rendah, saya memiliki pendapat yang berbeda dari Anda. Saya pikir Feng Hao benar, misi ini tidak sederhana. Bahkan para mutan pun kehilangan kontak dengan mereka. Tidak mungkin bagi Xiaolei untuk menyelesaikannya. Misi hanya dengan pergi. Saya pikir kakek Xiaolei tidak akan membiarkan dia mengambil risiko. Namun, dia melakukannya. Hanya ada satu kemungkinan. Tidak baik bagi negara untuk meminta Feng Hao, tapi melalui Xiaolei, semuanya akan mudah. Bagaimanapun, Xiaolei adalah favorit Feng Hao. Liu Xiaofi berkata dengan nada masam, dan pada saat yang sama, dia juga memelototi Feng Hao. Melihat tatapan tajam Liu Xiaofi, sudut mulut Feng Hao juga sedikit bergerak. Xiaolei adalah favoritnya. Dia tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Ayya, kalian, jahat. Ketika Xiaolei mendengar kata-kata terakhir Liu Xiaofi, wajah cantiknya langsung memerah. Dia menghentakkan kakinya dan lari, tapi jejak manis di matanya tidak luput dari pandangan para gadis. Mereka semua perempuan, bagaimana persepsi mereka bisa buruk? Kalau begitu, kakek Xiaolei memang seekor rubah tua. Xia Silan juga sedikit tidak puas dengan kakek Xiaolei. Dia berkata, mengapa kamu tidak memberitahu kakekmu untuk membatalkan misi ini? Kita akan pergi ke negara lain. Ketika gadis-gadis itu mendengar kata-kata Xia Silan, mata mereka juga tertuju pada Feng Hao. Tidak peduli apapun, dia adalah tulang punggung semua orang. Melihat tatapan gadis-gadis itu, Feng Hao juga menghela nafas dan berkata, karena Xiaolei ingin pergi, maka ayo kita pergi ke Jepang dulu. Tapi, saya harap Anda dapat memberitahu kakek Anda bahwa ini adalah yang terakhir kalinya. Pada saat ini, mata Feng Hao tiba-tiba menjadi tajam. Tatapan itu membuat gadis-gadis itu sedikit takut. Oke, kali ini kesalahan kakek. Xiaolei memikirkan poin-poin utamanya dan juga merasa bahwa kakeknya terlalu berlebihan. Dia sebenarnya menggunakan metode semacam ini untuk memaksa Feng Hao campur tangan dalam masalah pencurian gen ini. Kemudian, dengan bantuan Jin Jing, semua hidangan yang sudah dingin dipanaskan dan diletakkan di atas meja. Keharuman yang dikeluarkan pun tak pelak menggugah selera makan orang. Saat ini, Xiao Hei dan Xiao Kiu Kiu, yang semula tertidur lelap, memaksakan mata dan hidung mereka untuk mengendus. Kemudian, mata mereka tiba-tiba terbuka, dan dengan postur yang tidak terbayangkan, mereka langsung melompat ke kursi di depan meja. Penampilan lapar itu membuatnya sedikit mengernyit, bersikaplah baik padaku, atau tangkap tikus untukku. Tubuh gelap Xiao Hei bergetar, dan sebenarnya tidak berani bergerak. Bahkan Xiao Kiu Kiu pun terkejut. Haha, Feng Hao hanya membuatmu takut. Makanlah, aku sudah menyiapkan peralatan makan khusus untuk kalian berdua. 3.163 Di taman yang jauh dari vila, orang dapat melihat kawasan vila yang terang-benderang dari atas, namun saat ini, taman tersebut ditutup sementara. Namun, ada beberapa sosok yang berdiri di titik tertinggi taman. Salah satunya adalah seorang lelaki tua dengan pelipis berwarna abu-abu. Jelas sekali, dia memiliki status yang sangat tinggi. Beberapa pemuda mengelilinginya untuk melindunginya. Mata mereka juga dengan waspada memperhatikan angin dan rumput di sekitar mereka. Angin sejuk bertiup, menyebabkan penahan angin mereka berkibar. Luar biasa, Feng Hao benar-benar bisa bergaul dengan baik dengan mereka. Lelaki tua dengan pelipis abu-abu meletakkan teropong penglihatan malam khusus di tangannya dan memperlihatkan senyuman pahit. Lagi pula, dia tidak berani menikah. Seorang pria muda di samping pria tua itu mengepalkan tinjunya, sedikit kengganan di wajahnya. Xiao Zhao, menurutmu Feng Hao akan menikah. Bahkan jika dia melakukannya, apakah hukum Tiongkok akan berdampak padanya? Aku tahu kamu sangat mencintai Xiao Lei, tapi perasaan tidak bisa dipaksakan. Kali ini, Anda akan pergi bersamanya sebagai asistennya. Anda harus melindungi keselamatannya setiap saat. Jangan impulsif. Orang tua itu menatap pemuda yang menjaganya dan berkata, Aku tahu. Pemuda itu mengangguk, namun jejak kecemburuan di matanya tidak berkurang. Orang tua itu menghela nafas, lalu melambaikan tangannya dan berkata, Ayo pergi. Jika tidak ada kecelakaan, Feng Hao juga akan pergi ke Jepang. Jika saya salah, itu berarti Feng Hao tidak peduli dengan Xiao Lei. Setelah ini misinya, saya akan memerintahkan dia untuk kembali ke organisasi. Mendengar ini, mata pemuda bermarga Zhao itu tiba-tiba berbinar. Dia memberi hormat dan berkata, Oke, saya berjanji untuk menyelesaikan misi ini dan membawa Xiao Lei kembali secepat mungkin. N. Orang tua itu pergi dengan tangan di belakang punggung. Beberapa pemuda pun bergerak cepat dan membawa lelaki tua itu keluar taman, menaiki Audi hitam, lalu pergi. Keesokan paginya, Feng Hao bangun pagi-pagi. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, energi spiritualnya masih terlalu tipis. Dong Dong. Di saat yang sama, pintu kamar diketuk. Feng Hao berkata tanpa menoleh, Masuk, Xiaolan. Membosankan sekali, tidak bisakah kamu tidak menggunakan kemampuanmu? Xia Silan mendorong pintu hingga terbuka dan cemberut. Dengan kemampuan Feng Hao, mengetahui siapa yang ada di balik pintu itu terlalu mudah. Tapi ini sungguh membosankan. Di vila ini, hanya kamu yang mengetuk seperti ini. Feng Hao terkekeh. Melihat pakaian Xia Silan hari ini, dia juga sedikit terkejut. Apalagi wajahnya yang tak kalah dengan bintang papan atas dalam negeri membuat orang sulit berpaling. Itu juga karena dia sudah lama melihatnya sehingga Feng Hao tidak bisa terganggu, tapi dia tetap tidak pelit dengan pujiannya. Cantik sekali. Eh ya, orang jahat. Xia Silan jelas tidak menyangka Feng Hao tiba-tiba mengatakan hal seperti itu. Wajahnya langsung memerah saat dia dengan malu-malu menginjak kakinya. Aku akan mengabaikanmu. Kakak perempuanku sudah mengemasi barang bawaan mereka. Hanya kamu yang tersisa. Xia Silan berbalik dan pergi. Namun, sebelum dia pergi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencium Feng Hao, dan kemudian dengan cepat melarikan diri dari kamar Feng Hao. Sungguh dosa. Melihat kata-kata terakhir Xia Silan, sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak. Terhadap gadis-gadis ini, hanya karena mereka memiliki penampilan yang sama dengan istrinya maka dia mempunyai kesan yang baik terhadap mereka. Tapi dalam hal rasa suka dan cinta, saat ini tidak ada hal seperti itu. Kalau tidak, dia tidak akan menolak pengakuan cinta Xia Silan. Feng Hao tidak mengemas barang-barangnya setelah itu. Dia hanya berganti pakaian kasual dan menyeret Little Black dan Little Ball keluar ruangan. Kedua orang ini sangat malas. Ayo pergi. Ketika Feng Hao melihat gadis-gadis itu berpakaian indah dan memiliki temperamen yang berbeda, jantungnya berdetak kencang tanpa alasan. Xia Silan, Liu Xiaofei, Xiaolei, Zhang Yi, dan Jin Jing semuanya bisa dianggap cantik dengan kulit putih dan temperamen yang baik. Apalagi masing-masing memiliki temperamen yang berbeda. Hanya berdiri di sana saja sudah membuat orang merasa rendah diri. Kemudian, Zhang Yi mengendarai auditete miliknya yang hampir tertutup debu. Dia melepas kacamata hitamnya dan melambai ke arah Feng Hao. Aku akan pergi bersama manajer Zhang dulu. Setelah mengatakan itu, Feng Hao pun berjalan langsung menuju auditete milik Zhang Yi. Namun, saat dia hendak masuk ke dalam mobil, Zhang Yi mengeluarkan kunci dari mobil. Apa yang sedang kamu lakukan? Ini adalah lokasi Xiaolei. Anda mengendarai buik GL8 keluar dari garasi dan membawa Xia Silan, Liu Xiaofei, dan Jin Jing ke bandara. Zhang Yi memelototi Feng Hao. Setelah Xiaolei menutup mulutnya dan mencibir, dia juga menginjak pedal gas dan pergi keluar vila. Terlalu lancang, Zhang Yi ini terlalu lancang. Feng Hao sangat marah hingga dia menginjak kakinya, tapi dia benar-benar tidak bisa marah pada Zhang Yi. Bagaimanapun, Zhang Yi adalah orang pertama yang dia kenal dan orang yang menerimanya. Bantuan ini sama sekali tidak ringan. Ayo pergi, Feng Hao. Katakan, apakah kamu tahu cara mengemudi? Xia Silan menatap Feng Hao dengan sedikit keraguan di matanya yang indah. Bagaimana menurutmu? Feng Hao tersenyum misterius. Setelah memasuki garasi, ia pun mengusir mobil niaga buik tersebut. Setelah gadis-gadis itu masuk ke dalam mobil, dia langsung menginjak oli lantai dan mobil pun melaju kencang. Perasaan terdorong ke belakang ini menyebabkan beberapa wanita yang duduk di kursi itu mengumpat tanpa henti. Pembunuhan. Feng Hao, aku belum selesai denganmu. Aku baru saja berubah. Mendengar teriakan gadis-gadis di dalam mobil, Feng Hao merasakan sedikit kesenangan di hatinya. Baginya yang belum pernah mengendarai mobil sebelumnya, perasaan mengendalikan mesin jauh lebih mengasikkan daripada mengendalikan harta karun seperti senjata dewa. Sangat lambat. Di jembatan, Little Black dan Little Ball di kursi penumpang depan memandang Feng Hao dengan jijik. Apakah begitu? Sudut mulut Feng Hao melengkung sebagai respons terhadap provokasi Little Black dan Little Ball. Gadis-gadis di kursi belakang menyadarinya dan buru-buru duduk, lalu mulai mengemudi dengan kasar. Dalam sekejap, kendaraan niaga buik di tangan Feng Hao benar-benar terasa seperti supercar. Ia melaju secepat kilat, kemampuan kontrol dan penilaian yang tepat menyebabkan gadis-gadis itu mengeluarkan keringat dingin. Mei kecil, ini GTR Dewa Perang Baru yang dibelikan ayahku untukku. Aku akan menyalip siapapun yang kuinginkan. Ada mobil van datang dari belakang. Tidak lambat juga. Jangan sampai dia menyusulmu. Haha, Mei kecil, kamu terlalu manis. Sebuah van rusak, aku tidak akan membiarkan dia melihat lampu belakangku. Nissan GTR hitam cerah, tepat ketika Feng Hao hendak mengejarnya, mendengar suara gemuruh dari knalpot, dan mobil itu melesat seperti anak panah yang meninggalkan haluan. Menarik. Feng Hao mengerutkan bibirnya, dan untuk sesaat, dia sedikit bercanda. Dia segera menurunkan gigi untuk mengisi bahan bakar, dan kecepatannya melonjak sekali lagi. Di dalam GTR, pemuda berambut kuning itu menyentuh kaki indah kursi penumpang seputih salju dan berkata dengan bangga, bagaimana? Performa mobilnya lumayan kan? Saya menghabiskan puluhan ribu hanya untuk memodifikasinya. Katanya Wuling Hongguang itu mobil dewa, tapi di depan GTR saya, itu hanya sampah. Abing? Dia, dia menyusulmu. Mei kecil menoleh dan tiba-tiba melihat van yang tertinggal jauh itu ternyata bersebelahan dengan mobil spotnya. Hmm, apa-apaan? Pemuda berambut kuning itu menundukkan kepalanya sedikit. Speedometer menunjukkan 220 km per jam, dan van itu mungkin jauh melebihi kecepatan ini. Berlomba denganku, aku akan mempermainkanmu sampai mati. Pemuda berambut kuning itu adalah anggota klub mobil sport SH, dan keterampilan mengemudinya sangat bagus. Saat melihat Buik GL8 yang dikendarai Feng Hao mengejarnya, semangat kompetitifnya membuatnya menginjak pedal gas hingga akhir. Aduh! Kecepatannya meningkat lagi. Setelah memastikan van itu tidak mengejar, abing yang berambut kuning itu menghela nafas lega. Namun, saat dia melirik ke kaca spion dari sudut matanya, dia hampir mengeluarkan seteguk darah. Van itu sepertinya menempel pada tubuhnya, dan saat bergerak seperti ular, ia langsung menyusulnya. F. Chuck, Mei kecil, pernahkah kamu melihat mobil yang bisa terbang? Wajah abing kusam. Tidak. Kalau begitu lihat. Abing menunjuk ke Buik GL8 yang dikendarai Feng Hao dan menyadari bahwa van mobil itu benar-benar lepas dari tanah. Saking kagetnya, ia langsung menginjak rem dan buru-buru menepi. Pada saat ini, keduanya berpelukan, gemetar, dan ekspresi mereka sangat ketakutan. Feng Hao, kamu curang. Little Ball mentransmisikan suaranya dan memutar matanya ke arah Feng Hao, yang memiliki senyum tipis di wajahnya. Apakah Anda berharap performa mobil ini bisa melampaui GTR itu? Namun balapan memang sangat seru. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dialami di dunia tanpa batas. Feng Hao menjilat bibirnya. Bahkan sebagai dewa tertinggi, di bawah pengaruh budaya bumi, hatinya juga memiliki semangat dan kecepatan. Mengenai hal ini, Little Ball terdiam. Ia menepuk Little Black yang tertidur dan menutup matanya. 3164 Buik MPV Feng Hao berhenti di bandara. Lebih dari 10 menit kemudian, mobil Audi Convertible Zhang Yi tiba di tempat parkir. Ketika dia melihat Feng Hao bersandar di mobil dan menatapnya sambil tersenyum, Zhang Yi melepas kacamatanya dengan tidak percaya. Melihat wajah pucat Xia Silan, Liu Xiaofi, dan Jin Jing, Zhang Yi akhirnya mengerti bahwa Feng Hao pasti sedang berlomba. Keterampilan mengemudimu tidak buruk. Kupikir aku salah mengira mobilku adalah milikku. Zhang Yi kemudian mengunci mobil, mengambil barang bawaannya, dan langsung berjalan menuju lobi bandara. Feng Hao secara alami mengikuti dengan Little Black dan Little Ball. Paspor dan visa, kan? Mata Zhang Yi langsung tertuju pada Feng Hao. Dia tahu bahwa Xia Silan dan yang lainnya memiliki paspor dan visa ke Jepang. Tapi Feng Hao mungkin tidak sama. Tunggu, biarkan aku menelpon. Feng Hao juga tahu bahwa paspor dan visa diperlukan untuk pergi ke luar negeri. Untungnya, dia sudah menghubungi Zhao Yang tadi malam. Soal apakah bisa dilakukan dalam satu malam, dia masih harus menelpon untuk konfirmasi. Setelah menghubungi nomor Zhao Yang, ekspresi dan temperamen Feng Hao tiba-tiba berubah. Dengan sedikit keagungan, dia berkata, Sudah selesai. Sudah selesai, tapi, ku dengar temanmu Xiaolei pergi ke Jepang sebagai ahli pertukaran akademis. Kebetulan, kedutaan baru saja menjalin koneksi. Hanya atas nama pertukaran akademis dia bisa berhasil mendapatkan visa. Di sisi lain telepon, suara sedikit gugup Zhao Yang terdengar. Untuk mengatasi masalah ini, dia tidak beristirahat sepanjang malam. Untungnya, tugas tersebut berhasil diselesaikan, tapi, untuk visa pertukaran akademik, Feng Hao pergi ke Jepang bersama Xiaolei, jadi dia hanya bisa pergi bersamanya. Namun dengan cara ini, Zhao Yang khawatir Feng Hao akan salah paham dan berpikir bahwa dia sengaja mengikat Feng Hao ke kapal Xiaolei untuk mendapatkan kembali obat gen yang dicuri untuk Tiongkok. Saya mengerti. Feng Hao menganggup dan tidak berkata apa-apa lagi. Setelah menutup telepon, pesan teks terkirim, menunjukkan lokasi paspor dan visa. Diberankas di bandara. Ayo pergi. Selesai. Ketika Feng Hao menghadapi gadis-gadis itu, dia memiliki senyum tipis di wajahnya, tampak seperti kakak laki-laki di sebelah. Selanjutnya, Feng Hao memasukkan kata sandi dan berhasil mendapatkan paspor dan visa dari berankas. Setelah menyelesaikan prosedur check-in, ia menunggu di ruang tunggu keberangkatan. Little Black dan Little Ball, sebaliknya, telah memeriksa hewan peliharaan mereka. Yang terakhir terus memprotes dan bahkan mengirimkan transmisi suara ke Feng Hao, mengancam akan membakar seluruh bandara. Namun di bawah ancaman dan janji Feng Hao, kedua anak kecil itu akhirnya tenang dalam kepuasan, dan Feng Hao membayar harga yang mahal untuk itu. Xiao Lei, sudah lama tidak bertemu. Saat Feng Hao menutup matanya dan berencana untuk beristirahat sebentar, sebuah suara asing terdengar di telinganya. Sedikit mengernyit, Feng Hao juga membuka matanya dan melihat pemuda yang sedang berbicara dengan Xiao Lei. Dia mengenakan setelan jas dan tampak tampan. Saat ini sudah banyak wanita cantik yang melirik centil ke arahnya dan berinisiatif memintai dewe cat miliknya. Tapi pemuda itu tetap tersenyum tipis dan menolak dengan sangat sopan, menatap Xiao Lei dengan tatapan membara. Xiao Zirui, apa maksudmu? Xiao Lei menatap pemuda itu dengan wajah pucat. Matanya yang indah melihat kartu yang dikenakan di leher pemuda itu. Itu adalah kartu identitas pertukaran akademik di Jepang. Itu persis sama dengan miliknya. Jelas sekali, Xiao Zirui datang untuknya. Misi ini sangat berbahaya. Saya bertanggung jawab atas keselamatan Anda. Xiao Zirui tidak marah, tapi berkata sambil tersenyum. Siapa yang butuh perlindunganmu? Xiao Lei melotot dengan marah. Xiao Zirui tersenyum dan berkata, Kakekmu, segera pergi. Aku tidak membutuhkan perlindunganmu. Xiao Lei berdiri dan berteriak. Sosok iblisnya yang tinggi dan ramping menyebabkan bola mata beberapa orang menyembul dan darah mengalir dari hidung mereka saat dia berdiri. Bahkan Xiao Zirui pun sedikit bingung. Jejak rasa posesif muncul di matanya. Dan Feng Hao juga melihat jejak cahaya di mata Xiao Zirui, dan ekspresinya juga menjadi sangat dingin. Xiao Lei sama persis dengan istrinya, Joan of Arc. Bahkan jika Xiao Lei bukan istrinya, dia tetap menjadi milik eksklusifnya. Tidak seorang pun boleh berpikir untuk menyentuhnya. Terutama jejak cahaya di mata Xiao Zirui. Itu semacam keinginan, bukan cinta. Selama kakekmu memanggilku untuk kembali, aku akan segera berbalik dan pergi. Xiao Zirui juga berkata dengan sangat tegas. Hei, kenapa kamu begitu tidak tahu malu? Dia sudah ingin kamu pergi, kenapa kamu masih tinggal di sini? Sia Silan memandang Xiao Zirui dengan ketidakpuasan, dan sedikit rasa jijik muncul di matanya yang indah. Dia benci pria seperti ini yang mengganggunya tanpa henti. Tapi, sama seperti Yan Hanan, dia menjijikan. Anda. Saat pandangan Xiao Zirui tertuju pada Xia Silan, matanya tiba-tiba berbinar. Kata-kata yang hendak keluar dari mulutnya pun menjadi sapaan yang sopan. Nona, pertama-tama, saya bukan orang jahat. Saya diutus oleh kakek wanita muda ini untuk melindunginya. Xiao Zirui tidak tahu bahwa Xia Silan dan Xiao Lei juga bersaudara, dan dia sangat mengenal satu-satunya teman baik Xiaolei, Zhang Yi. Oleh karena itu, ketika dia berbicara, dia juga menggunakan sedikit trik. Segera, mata Xia Silan juga sedikit berubah, menjadi kabur. Namun dengan sangat cepat, tubuh Xia Silan bergetar, dan kebingungan di matanya langsung menghilang. Hal ini menyebabkan Xiao Zirui sedikit mengernyit. Metode menyihirnya sebenarnya tidak berguna baginya. Trik yang luar biasa. Pada saat ini, Feng Hao, yang telah mengamati setiap gerakan Xiao Zirui, berkata dengan dingin. Ketika Xiao Zirui memesona Xia Silan, tatapan menakjubkan di matanya telah berubah menjadi niat membunuh yang tajam. Anda, Xiao Zirui tidak mengenali Feng Hao yang memakai kacamata hitam. Dia sedikit mengerutkan alisnya karena dia merasakan jejak fluktuasi energi khusus dari tubuh Feng Hao. Sebagai mutan dari Tiongkok, Xiao Zirui sangat sensitif terhadap energi. Tidak masalah siapa aku, aku akan memberimu dua pilihan. Yang pertama adalah meninggalkan tempat ini, dan pergilah sejauh yang kamu bisa. Feng Hao dengan acuh tak acuh memandang Xiao Zirui. Ekspresinya juga menyebabkan Jin Jing, Liu Xiao Fei dan yang lainnya berdiri satu demi satu. Nada yang besar sekali, tahukah kamu siapa aku? Xiao Zirui juga mencibir. Di antara orang-orang seusianya di Tiongkok, tidak ada seorang pun yang dia takuti. Bahkan putra orang terkaya di Tiongkok, Huang Sichong, harus memanggilnya Saudara Rui ketika melihatnya. Aku tidak peduli siapa kamu. Hanya berdasarkan metode tercelai yang kamu gunakan tadi, kamu hanyalah sampah. Sebagai seorang mutan, Anda berani bertindak sembarangan terhadap orang biasa. Katakan padaku, siapa pemimpinmu? Dengan baik. Setelah Feng Hao berdiri, dia langsung mengambil pakaian Xiao Zirui dan mengangkatnya. Kamu mendekati kematian. Melihat betapa sombongnya Feng Hao, Xiao Zirui menjadi marah karena terhina. Dia juga mengabaikan disiplin organisasi. Apa yang melarang mengungkap kekuatan mutan di depan orang biasa? Omong kosong. 3165 Xiao Zirui, kamu, apa yang kamu lakukan? Wajah Xiao Lei menjadi pucat saat melihat pemandangan ini. Dia segera bangkit dan mendorong Feng Hao dan Xiao Zirui menjauh. Dia berdiri di antara Xiao Zirui dan Feng Hao. Tentu saja, dia tidak khawatir Feng Hao akan terluka. Dia khawatir tindakan Xiao Zirui mencabut gigi dari mulut harimau akan membawa konsekuensi yang tidak dapat diubah. Bahkan orang biasa di ruang keberangkatan pun akan terluka. Minggir, jika aku tidak memberinya pelajaran hari ini, aku, Zhao Zirui, telah hidup sia-sia selama bertahun-tahun. Zhao Zirui mengusap lehernya dan berkata dengan marah. Niat membunuh di matanya tidak disembunyikan sama sekali. Jika Xiao Lei tidak muncul, dia akan menunjukkan kahliannya sebagai mutan. Feng Hao memandang Zhao Zirui yang marah dengan ekspresi menghina. Dia berkata dengan lembut, Katakan padaku, bagaimana kamu akan memberiku pelajaran? Zhao Zirui melihat rasa jijik di wajah Feng Hao dan tidak bisa menahan amarah di hatinya. Dia berkata kepada Xiao Lei, yang berdiri di depannya, Minggir, Apakah kamu membantu orang luar atau aku? Kamu benar-benar mengecewakanku. Perhatikan baik-baik siapa dia. Xiao Lei menarik napas dalam-dalam dan menamparkan wajah Zhao Zirui. Wow! Adegan yang tiba-tiba ini menyebabkan semua orang di ruang keberangkatan menjadi gempar ketika mereka menatap dengan heran pemandangan di depan mereka. Zhao Zirui merasakan wajahnya terbakar, terutama wanita cantik yang meminta wechatnya. Dia terkejut. Ini membuatnya sangat marah. Aku tidak peduli siapa dia. Jika dia berani menyentuhku, aku akan mematahkan tangannya. Beraninya kamu memukulku. Zhao Zirui menatap Xiao Lei dengan dingin, seolah dia ingin memakannya hidup-hidup. Xiao Lei kaget dengan tatapannya. Dia tidak menyangka teman masa kecilnya akan memiliki sisi jahat seperti itu. Saya telah mencoba yang terbaik. Jangan salahkan saya jika Anda tidak mendengarkan. Xiao Lei mengertakkan gigi dan berbalik untuk pergi. Dia jelas sangat kecewa dengan Zhao Zirui. Zhang Yi memegang tangan Xiao Lei dan terus mengedipkan mata pada Feng Hao. Feng Hao tahu bahwa Zhang Yi berharap dia akan menunjukkan belas kasihan. Setelah kepergian Xiao Lei, semua kemarahan Zhao Zirui diarahkan pada Feng Hao. Seolah-olah semuanya dimulai karena dia. Kamu sudah mati. Saat Zhao Zirui mencibir dan hendak menggunakan kekuatan supernya untuk mempermalukan Feng Hao, dia melihat mata Feng Hao menyipit dan dia bergegas ke arahnya. Mencari kematian. Melihat pemandangan ini, bibir Zhao Zirui membentuk senyuman bangga. Namun dengan sangat cepat, ekspresi Zhao Zirui langsung menegang. Dia hanya merasakan penglihatannya kabur sesaat sebelum perasaan tidak berbobot yang kuat muncul tanpa peringatan apapun. Bang! Saat ini, suara keras terdengar di ruang keberangkatan. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mata. Ketika mereka membuka mata, mereka melihat Zhao Zirui di dinding ruang keberangkatan. Matanya terbuka lebar dan mulutnya sedikit menganga. Seluruh tubuhnya tenggelam ke dinding. Adegan ini menyebabkan semua orang tercengang. Bahkan polisi bandara yang bergegas membawa tongkat mau tidak mau menghentikan langkah mereka. Melihat Feng Hao yang mengangkat tangan kanannya, sudut mulutnya sedikit bergerak. Kamu, bagaimana bisa kamu? Zhao Zirui memandang Feng Hao dan tergagap. Sampai saat ini, dia belum melihat bagaimana Feng Hao mengambil tindakan. Namun kekuatan yang datang begitu besar bahkan dengan identitasnya sebagai mutan, sulit baginya untuk memblokirnya. Seolah-olah dia terkena peluru meriam. Namun, kekuatannya jelas tertahan. Itu hanya membuatnya terbang, tapi tidak menghancurkan semua tulang di tubuhnya. Dan di seluruh Tiongkok, tidak ada orang lain yang bisa menggunakan kekuatan dengan begitu indah, kecuali para Grandmaster Seni Bella diri itu. Tapi kekuatan Grandmaster Seni Bella diri sekuler tidak bisa mengirimnya terbang sebagai mutan. Singkirkan pembuat onar ini. Feng Hao mengabaikan Zhao Zirui dan melambai ke arah polisi bandara yang tertegun di tempat. Ya, polisi bandara dengan cepat menganggup dan berlari. Butuh banyak upaya untuk menyeret Zhao Zirui keluar dari tembok. Yang terakhir ini sudah seperti genangan lumpur. Ketika dia dibawa pergi oleh polisi, dia kebetulan melihat sisi wajah Feng Hao. Dia segera gemetar dan menundukkan kepalanya. Itu dia, aku tidak mengenalinya. Sialan. Jantung Zhao Zirui berdetak kencang, dan ekspresi ngeri muncul di wajahnya. Dia akhirnya mengerti apa arti kata-kata Little Lei sebelumnya. Kamu, kamu juga ikut denganku untuk membuat pernyataan. Seorang polisi memandang Feng Hao, tubuhnya sedikit gemetar. Feng Hao tersenyum dan berkata, ini akan naik ke pesawat. Seseorang akan datang untuk menangani apa yang terjadi di sini nanti. Saya tidak akan pergi. Tapi, polisi masih ingin mengatakan sesuatu. Tapi Feng Hao melambai pada wanita itu saat ini dan langsung berjalan mendekat. Tepat pada saat ini, boarding dimulai. Feng Hao dan para wanita langsung naik ke pesawat. Meninggalkan polisi yang tercengang. Kemudian, suara ketakutan sang kapten juga terdengar dari walkie-talkie-nya. Ketika dia mengetahui identitas Feng Hao, seluruh tubuhnya lemas di tanah. Di pesawat, Feng Hao dan Xiao Lei duduk bersama, sedangkan Zhang Yi memilih duduk berjajar bersama Xia Silan dan Liu Xiaofei. Adapun Jinjing, dia melihat ke langit di luar jendela pesawat, sedikit linglung. Kau tidak melumpuhkannya, kan? Little Lei menoleh dan menatap Feng Hao yang sedikit menyipitkan matanya. Feng Hao membuka matanya dan menatap Little Lei, kamu memintaku untuk menunjukkan belas kasihan. Bagaimana mungkin aku tidak berani mendengarkan? Adapun Zhao Zirui, Feng Hao tidak mempedulikannya sama sekali. Biarpun dia seorang mutan, lalu kenapa? Dia bahkan tidak bisa menahan pukulan sederhana darinya. Untungnya, dia menahan diri pada akhirnya. Jika tidak, Zhao Zirui tidak hanya akan lumpuh, tetapi juga menjadi sayuran. Kamu, terima kasih. Lei kecil ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia hanya mengucapkan dua kata terima kasih. Bagi Zhao Zirui, yang tumbuh di kompleks militer, Lei kecil selalu memperlakukannya sebagai kakak laki-laki, tetapi Lei kecil telah mengembangkan rasa cinta padanya. Xiao Lei selalu menghindarinya, tapi Zhao Zirui seperti hantu yang tidak mau pergi. Dia mengikutinya kemanapun dia pergi, yang membuatnya sangat khawatir. Little Lei juga mengetahui bahwa Feng Hao sengaja membantunya memecahkan masalah Zhao Zirui. Untuk menghadapi orang seperti ini, seseorang hanya dapat menggunakan kekerasan untuk menaklukkan kekerasan. Oleh karena itu, Little Lei berterima kasih kepada Feng Hao. Sama-sama, orang ini pasti tidak akan mengganggumu di masa depan. Feng Hao tahu apa yang Little Lei ucapkan terima kasih padanya. Dia segera tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia melihat keluar jendela dan samar-samar melihat puing-puing kapal perang alien melayang di angkasa. Feng Hao tahu bahwa bumi yang tampaknya damai ini sebenarnya adalah gelombang arus bawah yang sangat besar. Dan dia juga sedang menunggu kesempatan untuk mengambil tindakan. Beberapa jam kemudian, suara pramugari terdengar dari kabin. Pesawat telah memasuki wilayah udara Jepang, dan pesawat akan tiba di bandara dalam waktu setengah jam. Saat pesawat mendarat, banyak mobil polisi dan orang berjas menunggu di bandara. Ketika Little Lei dan Feng Hao menggantungkan kartu identitas kelompok ahli di leher mereka, sekelompok orang berjas dan sepatu kulit melambaikan tangan mereka. Halo, selamat datang di Jepang. Saya harap perjalanan Anda menyenangkan. Seorang pria parubaya berjas, setelah melihat Little Lei, matanya berbinar, dan bibirnya bergerak sedikit, nona hua, yo. Lalu, dia dengan cepat mengulurkan tangan untuk menjabat tangannya. Halo. Namun, Feng Hao mengulurkan tangannya dan langsung meraih tangan pria parubaya itu. 3166 Berangkat. Wajah pria parubaya itu berubah kesakitan. Ketika dia menyadari bahwa dia tidak bisa melepaskan diri dari tangan Feng Hao, dia mulai memohon belas kasihan. Senang bertemu Anda, Tuan. Saya Ito Yamada, Wakil Presiden Lembaga Penelitian Jepang. Bolehkah aku tahu namamu? Ito Yamada memandang Feng Hao, dan sudut mulutnya sedikit bergerak. Seorang peneliti muda sebenarnya memiliki kekuatan yang begitu besar. Apalagi fitur wajahnya begitu indah hingga bisa disebut sempurna. Jika dia merekomendasikannya kepada beberapa teman lamanya, dia mungkin bisa menyelamatkan industri film aksi negara itu. Sebelum Feng Hao bisa menyebutkan namanya, Xiao Lei, yang berada di samping, terus mengedipkan mata padanya. Dia mengambil inisiatif untuk melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, menangis, ayo kita menggali bersama. Ini asistenku, Xiao Feng. Aku Lei. Xiao Feng, apakah Anda terkenal secara internasional? Ito Yamada sepertinya belum pernah mendengar nama ini, namun nama Lei cukup terkenal di bidang penelitian genetika internasional. Hari ini, di situs resmi Institut Penelitian Genetik Internasional, terdapat pengenalan Lei, dan dia dinobatkan sebagai ahli termuda dalam penelitian genetika dunia baru. Menghadapi keraguan Ito Yamada, senyuman muncul di wajah Xiao Lei, dan dia berkata, tanpa bantuan Xiao Feng, aku tidak akan mendapatkan ketenaran hari ini. Lalu, Xiao Lei tidak ingin berlama-lama di bandara. Yang terpenting saat ini adalah menentukan lokasi pengobatan gen. Ia langsung berkata, Pak Ito, terima kasih banyak sudah datang menjemput kami, tapi sekarang, kami harus fokus pada bisnis. Ito Yamada segera menepuk keningnya, membungkuk dan menganggup, Hei, ikut aku, Lei. Kemudian, Feng Hao mengikuti di belakang Xiao Lei dan menaiki mobil Toyota hitam yang menunggu di bandara. Di bawah perlindungan pasukan bela diri, mereka pergi ke lembaga penelitian genetika. Xia Silan, Liu Xiao Fei, Jin Xin, dan Zhang Yi, agar tidak menarik perhatian, memilih berpisah dan bertemu di hotel yang mereka pesan. Semuanya indah alami, dan kemanapun mereka pergi, mereka akan menjadi fokus perhatian. Jika mereka berkumpul, dampaknya akan sangat besar. Keberadaan Liu Xiao Fei juga memudahkan orang Jepang untuk mengenalinya, sehingga membuat mereka teringat pada kaisar kuning Suanyuan Feng Hao dalam film Battle of the Ancients. Jika Jepang mengetahui Feng Hao telah tiba di Jepang, seluruh kabinet Jepang akan terkejut. Bahkan agen genetik tersebut akan ditransfer. Karena pilihan mereka, para agen Jepang yang bersiaga tinggi tidak menyadari bahwa Feng Hao telah memasuki wilayah Jepang. Sedan Toyota itu melaju ke lembaga penelitian genetika di pinggiran kota Beijing. Dalam perjalanan, Feng Hao juga sedikit khawatir dengan keselamatan Xia Silan dan yang lainnya. Meskipun Xiao Hei, Xiao Kyu Kyu, dan Jin Xin ada di sisinya, Feng Hao masih merasakan kekuatan yang tidak biasa setelah memasuki Jepang. Negara kecil ini sama sekali tidak sederhana. Ada aura pekat di udara. Orang biasa tidak bisa melihat atau menyentuhnya, tapi Feng Hao bisa merasakannya dengan jelas. Bahkan kuil kecil tertentu di lapangan pegunungan dipenuhi aura yang begitu kuat dan padat. Ini yang disebut kuil, tampaknya menjadi sedikit menarik. Feng Hao memandangi kuil di bukit kecil di kejauhan, dan matanya sedikit menyipit. Jelas sekali, bangunan mirip kuil ini merupakan kuil di Jepang. Dan di dalamnya juga terdapat berbagai dewa yang dipuja. Tentu saja, dalam kata-kata orang Jepang, mereka menyembah dewa, tetapi dalam pandangan Feng Hao, aura itu tidak berhubungan dengan ketuhanan, tetapi lebih seperti hantu. Seiring berjalannya waktu, mobil berhenti di pedesaan yang dijaga ketat. Lembaga penelitian genetika yang berdiri di tengah pedesaan juga sangat mengagumkan. Pemandangan ini sangat kontras dengan pedesaan di mana persawahan berpotongan. Selamat datang di lembaga penelitian genetika kami, silakan ikut dengan saya, Lei. Ito Yamada turun dari mobil dan secara pribadi membukakan pintu untuk Xiao Lei. Sikapnya yang penuh perhatian membuat Xiao Lei merasa sedikit tidak nyaman. Namun, ketika dia melihat punggung Feng Hao yang lebar, dia merasa sangat aman di hatinya. Sekelompok orang memasuki lembaga penelitian, dan di pintu masuk, mereka melewati banyak pemeriksaan berlapis, hampir tidak ada peralatan elektronik yang bisa dibawa masuk. Bahkan ponsel mereka disita. Namun, Ito Yamada tetap memberikan Xiao Lei dan Feng Hao dua ponsel khusus, yang mirip dengan ponsel lama Nokia. Mereka hanya dapat melakukan panggilan, bahkan fungsi paling dasar sekalipun, yaitu berselancar di internet. Orang Jepang yang licik. Feng Hao menggelengkan kepalanya sedikit, Ito Yamada ini terlalu berhati-hati, ponsel hanya bisa digunakan untuk menelepon. Apa gunanya? Apakah dia ingin menelepon teman-temannya di Jepang? Masalahnya, apakah dia memilikinya? Untungnya, selama dia ingin mengambil kembali ponselnya, itu mudah, tetapi untuk saat ini, dia masih mengikuti Xiao Lei, diam-diam mengamati situasinya. Bagaimanapun, ini adalah misi Xiao Lei, dan ini juga merupakan terobosan besar dalam arah penelitian supernatural Tiongkok. Dengan Great Dimension Serum, Tiongkok dapat dengan mudah memimpin dunia di bidang ini selama 100 tahun. Jika negara kecil ini mengambil tindakan sendiri, maka akan menjadi bencana bagi seluruh dunia. Feng Hao juga akrab dengan sejarah invasi Jepang di Tiongkok, dan dia tidak memiliki kesan yang baik tentang mereka. Hanya saja kebiasaan buruk orang Jepang, dan jika mereka mendapatkan serum gennya, niscaya dunia akan pecah perang baru. Ini juga salah satu alasan mengapa Feng Hao bersedia datang kali ini. Nanti, setelah kita makan siang, saya akan membawa Anda ke lembaga penelitian, dan setelah itu, saya berharap Xiao Lei dapat membantu kami dalam penelitian genetika. Kata Wakil Presiden Ito Yamada sambil membungkuk, dan ketika dia melihat ke arah Xiao Lei, jejak nafsu yang tidak terdeteksi muncul di matanya. Feng Hao melihat adegan ini, dan dia sedikit mengepalkan tinjunya, berbisik, orang lain yang tidak takut mati. Oke, saya akan merepotkan Presiden Ito. Xiao Lei mengangguk, tidak menyadari jejak nafsu di mata Ito Yamada. Tentu, tentu saja, merupakan kehormatan besar bagiku bisa melakukan sesuatu untuk nona Xiao Lei. Ito Yamada sopan, dan sikapnya yang sopan membuat Xiao Lei tidak terlalu waspada. Setelah Ito Yamada mengatur tempat tinggal Xiao Lei dan Feng Hao, dia pergi, tetapi sebelum pergi, dia mengingatkan Xiao Lei dan Feng Hao untuk tidak berkeliaran di sekitar lembaga penelitian. Ini adalah masa kritis dan keamanan sangat ketat. Penjaga keamanan semuanya sudah terisi. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, tetap berada di kamar adalah pilihan paling bijak. Kamar Feng Hao dan Xiao Lei kebetulan berseberangan. Ketika mereka memasuki ruangan, Feng Hao memandang Xiao Lei dan mengingatkannya, kamu harus berhati-hati terhadap pria bernama Ito Yamada ini. Tuan Ito cukup terkenal di dunia, dan sepertinya dia orang yang baik. Xiao Lei memandang Feng Hao dengan curiga, tetapi ketika dia melihat wajah serius Feng Hao, dia menganggup dan berkata, Baiklah, aku akan memperhatikannya. Kalau begitu, aku akan mandi dulu, sampai nanti kalau sudah waktunya makan. Setelah Xiao Lei memasuki ruangan, Feng Hao juga memasuki kamarnya sendiri. Ini adalah ruangan kecil yang relatif sederhana, dengan tempat tidur single, meja, dan lampu meja. Selain itu, tidak ada peralatan atau furnitur rumah tangga. Ini adalah sel penjara. Feng Hao melihat bahwa ruangan itu sangat sederhana, dan dia sedikit terkejut, tetapi beberapa stop kontak di ruangan itu, serta jejak-jejak di tanah. Ruangan itu pasti sudah memiliki peralatan dan perabotan rumah tangga sebelumnya. 3167. Ketika Feng Hao dan Xiao Lei tiba di lembaga penelitian sebagai ahli di bidang penelitian genetika internasional, Xia Silan dan wanita lainnya juga tiba di hotel tempat mereka menginap. Saat ini, keamanan di Jepang sangat ketat. Ada polisi yang berjaga di pintu masuk hotel, terutama di Hotel Bintang 5 semacam ini. Kenapa aku merasa suasananya menyedihkan? Orang-orang dari Departemen Kepolisian Metropolitan ini bisa membunuh orang dengan mata mereka. Xia Silan, yang menggendong Xiao Hei, melihat polisi di dalam mobil polisi di pintu masuk hotel, dan sedikit ketidakpuasan muncul di wajahnya. Di mata mereka, selain pengawasan, ada keserakahan yang tidak terselubung. Abaikan dia, ayo masuk. Zhang Yi menyeret kopernya dan masuk hotel terlebih dahulu. Namun saat mereka hendak memasuki hotel, pintu mobil polisi tiba-tiba terbuka, dan polisi yang duduk di kursi penumpang berteriak, berhenti. Mendengar teriakan tiba-tiba ini, tubuh wanita itu gemetar, dan mereka menghentikan langkahnya. Saat ini, banyak petugas keamanan yang juga melihat mereka. Dan mereka semua dalam keadaan siaga tinggi. Meski Departemen Kepolisian Metropolitan tidak mengetahui soal Jepang yang mencuri gen iblis besar dari Tiongkok, mereka tidak berani gegabuh dengan tugas yang diberikan atasannya. Setiap orang Tionghoa yang masuk ke Jepang harus melalui pemeriksaan ketat, dan jika dicurigai sebagai mata-mata, mereka dapat langsung dibawa pergi tanpa memberi tahu kedutaan besar Tiongkok di Jepang. Apa masalahnya? Kefasihan berbahasa Jepang Zhang Yi membuat polisi itu terkejut sesaat. Kamu orang China, tolong periksa paspor dan visa Anda untuk saya, kata polisi itu. Oke. Zhang Yi mengeluarkan paspor dan visa dari tas channelnya. Saat polisi sedang memeriksa, dia juga melihat ke arah Xia Silan dan Liu Xiaofei di belakang Zhang Yi dan bertanya dalam bahasa Jepang, apakah mereka bersamamu? Tidak. Zhang Yi menggelengkan kepalanya. Oke. Kamu bisa pergi sekarang. Melihat Zhang Yi bukan teman Xia Silan dan yang lainnya, polisi itu pun mengembalikan paspor dan visanya, lalu berjalan di depan Xia Silan dan Liu Xiaofei dan berkata, tolong izinkan saya melihat paspor dan visa Anda. Xia Silan dan Liu Xiaofei sudah tahu bahwa kejadian ini akan terjadi, jadi mereka selalu memegang paspor dan visa di tangan. Namun, saat mereka berdua menyerahkan paspor mereka, polisi setingkat paman itu juga memiliki sedikit senyum sedih di wajahnya saat jari-jarinya meluncur di ujung jari Xia Silan dan Liu Xiaofei tanpa meninggalkan jejak. Perasaan lembut dan lembut itu pun membuat polisi itu menelan ludahnya. Pa. Namun saat ini, Xia Silan, yang wajahnya dipenuhi rasa malu dan marah, mengulurkan tangannya dan menamparkan wajah polisi itu. Suaranya jernih dan tajam. Dengan sangat cepat, sidik jari berwarna merah cerah muncul di wajahnya. Merasa. Adegan ini membuat Zhang Yi dan Jin Xin tercengang. Tatapannya berkedip-kedip, karena dia sudah mengedarkan energi spiritual di tubuhnya. Babak. Pamannya langsung mengumpat dan buru-buru mengeluarkan pistol polisi di tangannya. Pada saat yang sama, tiga atau empat mobil polisi mengepung Xia Silan dan yang lainnya dengan cepat. Angkat tanganmu dan jangan bergerak. Lebih dari sepuluh polisi memegang senjata mereka dan mengarahkannya ke Xia Silan dan sisanya di pintu masuk hotel. Apa yang sedang kalian lakukan? Kami tidak melanggar hukum apapun di Jepang. Percaya atau tidak, saya akan menelpon kedutaan dan menuduh kalian mencoba menyakiti warga Tiongkok. Saya ingin melihat apakah kalian dapat memikul tanggung jawab ini. Xia Silan juga seorang wanita yang tidak kalah dengan pria. Bagaimanapun, dia pernah menjadi direktur All Summer Group. Dia masih memiliki keberanian seperti ini. Dan tatapan serta temperamennya juga membuat beberapa orang dari Departemen Kepolisian Metropolitan tidak berani bergerak. Tangan mereka yang memegang senjata juga sedikit gemetar. Kamu memukuli petugas polisi dan kamu masih bilang kamu tidak melanggar hukum apapun di Jepang. Cepat jongkok dan ikuti kami ke kantor polisi. Polisi setingkat paman itu mencibir. Tatapannya berpindah antara Xia Silan dan Liu Xiaofi, dan seberkas cahaya melintas di kedalaman matanya. Mengikuti sinyal polisi, orang-orang lainnya mendekati Xia Silan dan yang lainnya. Kalian semua, hentikan. Namun saat ini, personel Departemen Kepolisian Metropolitan menganggup dan membungkus saat menerima panggilan dan segera berlari. Semua orang terkejut dan melihat ke arah pemuda yang baru direkrut itu. Apa masalahnya? Dia memukuli seorang petugas polisi. Ada misi baru. Jangan pedulikan mereka. Ayo cepat pergi. Misi apa? Institut Penelitian Genetika. Ada mata-mata di Tiongkok. Para petinggi ingin kita memobilisasi semua pasukan polisi di daerah ini dan bergegas ke lembaga penelitian. Baka? Ayo pergi. Ketika Departemen Kepolisian Metropolitan lainnya melihat hal ini, mereka segera meletakkan senjatanya dan pergi. Mereka langsung mengabaikan Xia Silan dan yang lainnya. Dibandingkan urusan nasional, ini hanya masalah kecil. Tapi pamannya jelas sangat tidak mau. Sebelum pergi, dia mengjelat bibirnya dan berkata dalam bahasa Mandarin yang patah-patah, Nona Hua, jangan berpikir untuk pergi. Kamu adalah kakak laki-lakimu. Segera setelah itu, personel Departemen Kepolisian Metropolitan yang ditempatkan di dekat hotel semuanya pergi, hanya menyisakan beberapa orang yang bertanggung jawab atas keamanan. Saya sangat marah, saya akan menuntut mereka. Xia Silan menghentakkan kakinya dengan marah. Jika ini adalah Shanghai di Tiongkok, dia pasti sudah membuat orang itu menyesali perbuatannya. Sayangnya, ini adalah Jepang. Apakah kamu ingin aku membunuhnya? Jin Jing, yang terdiam di belakang Xia Silan, tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata. Nada suaranya yang padat menyebabkan Xia Silan mengecilkan lehernya. Mereka tidak akan berani bertindak sembarangan. Apakah kamu lupa bahwa ada Little Black dan Little Ball? Itu hanya Departemen Kepolisian Metropolitan kecil, apa yang perlu ditakutkan? Zhang Yi mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Setelah itu, para gadis pun satu demi satu masuk ke hotel dan menjalani prosedur check-in. Xia Silan sesekali memandang Jin Jing, yang tidak banyak bicara. Jelas sekali, kata-kata terakhirnya tadi mengejutkannya. Bagaimana bisa seorang gadis mengatakan hal seperti itu? Pada saat yang sama, di pedesaan yang jaraknya puluhan kilometer dari hotel, alarm berbunyi di Lembaga Penelitian Genetika. Personil Departemen Kepolisian Metropolitan di kota juga dengan cepat bergegas. Kekuatan yang begitu besar juga menyebabkan kepanikan masyarakat. Di dalam Lembaga Penelitian Genetika, Feng Hao dan Xiaolei membuka pintu kamar mereka dan saling memandang dengan wajah bingung. Personil bersenjata di Lembaga Penelitian juga dengan cepat dimobilisasi. Halo, ada kecelakaan di institut. Silakan masuk ke kamar dan tunggu, jangan keluar. Pada saat ini, Ito Yamada berlari dan melihat Feng Hao dan Xiaolei ada di dalam ruangan. Dia juga sedikit lega. Jika Feng Hao dan Xiaolei sama-sama mata-mata, maka hampir tidak ada harapan untuk mempelajari pengobatan Gen secara menyeluruh. Setelah memperingatkan mereka, Ito Yamada pun segera pergi. Sebagai wakil direktur, dia memiliki tanggung jawab besar terhadap pengobatan Gen. Setelah Ito Yamada pergi, Xiaolei sedikit mengernyit dan menatap Feng Hao, bingung, dan berkata, apa yang terjadi? Apakah kakek mengirim orang lain masuk? Mungkin tidak. Jika dia mengirim seseorang, dia pasti akan memberitahumu rencana tindakan spesifiknya. Feng Hao memandang Xiaolei sambil tersenyum dan berkata dengan lembut, Apakah Anda membutuhkan saya untuk mengambil tindakan? Sangat mudah untuk mengambil kembali obat Gen sekarang, tapi, agak sulit untuk meninggalkannya. Setelah mendengarkan kata-kata Feng Hao, sedikit keraguan muncul di mata indah Xiaolei, tetapi keraguan ini dengan cepat digantikan oleh tekat. Jika Anda mengambil tindakan, identitas Anda akan terungkap sepenuhnya. Dengan sifat masyarakat Jepang, mereka pasti akan mengumumkan kepada dunia bahwa Anda mewakili Huaxia untuk mencuri hasil penelitian terbaru mereka. Negara lain juga akan mengkhawatirkan keberadaan Anda, yang akan menyebabkan negara mereka tidak memiliki rahasia untuk dibicarakan. Pada saat itu, lusinan negara akan bersuara dengan suara bulat, yang sangat merugikan Anda dan Huaxia. Xiaolei menggelengkan kepalanya. Dalam rencananya, dia tidak ingin Feng Hao meminum obat Gen dari lembaga penelitian genetika. Jika Feng Hao mengambilnya dengan paksa, masalah ini bukanlah masalah kecil. Hal ini akan mempengaruhi kepentingan beberapa negara. Bahkan reputasinya mungkin hancur karena ini, dan ini bukanlah pemandangan yang ingin dilihat Xiaolei. Lelucon yang luar biasa, jika aku tidak membunuh iblis-iblis besar itu, obat Gen ini tidak akan lahir. Jika aku benar-benar mengambilnya, seluruh dunia akan menjadi musuhku dan Huaxia. Paling buruk, ini hanya perang. Jejak kekejaman muncul di mata Feng Hao. Bukankah mereka hanya bermusuhan dengan negara lain? Dia telah melakukan hal ini berkali-kali di Gridto Sun World. Terlebih lagi, para ahli di Gridto Sun World jauh lebih menakutkan dan kuat dibandingkan negara-negara tersebut. Mereka tidak berada pada level yang sama. Feng Hao. Ketika Xiaolei mendengar kata-kata Feng Hao, dia benar-benar tercengang. Jawaban yang mendominasi membuat jantungnya berdebar kencang. Uhuk-uhuk. Namun, ketika Feng Hao melihat tatapan Xiaolei, dalam hati dia tahu ada sesuatu yang salah dan dengan canggung terbatuk dua kali. Aku akan kembali ke kamarku, aku tidak bisa berbicara denganmu lagi. Benar, jangan main-main. Kita akan tahu siapa yang masuk ke lembaga penelitian sebentar lagi. Wajah Xiaolei tampak terbakar saat dia menutup pintu setelah dia selesai berbicara. 3168 Feng Hao memasuki ruangan, tidak menyadari perubahan psikologis Xiaolei saat ini. Dia berbaring di tempat tidur dan menyebarkan akal sehatnya. Itu meresap ke setiap sudut lembaga penelitian genetika. Saat ini, semua staf lembaga penelitian genetik telah dievakuasi dan dilindungi. Hanya aparat keamanan dan tim penindakan yang ada di sana untuk menangkap pelakunya. Itu Mutan? Iya, seorang ninja. Perasaan ilahi Feng Hao menemukan sosok di sudut gelap. Pihak lain sepertinya adalah seorang ninja. Tubuhnya tersembunyi dalam kegelapan, detak jantung serta pernapasannya sangat lambat, seperti pernapasan kura-kura. Tim aksi dari lembaga penelitian melewati ninja tersebut tanpa menyadarinya. Jelas sekali, kekuatan ninja itu tidak lemah. Lagi pula, orang-orang yang dikirim untuk melindungi ramuan genetik bukanlah orang-orang biasa-biasa saja. Terlebih lagi, ninja tersebut sepertinya sangat familiar dengan lembaga penelitian. Dia memanfaatkan kesempatan langka ini dan keluar dari lembaga penelitian. Bahkan kamera pengintai tidak dapat menemukannya. Kecuali jika mereka melambat, mereka akan dapat melihat bayangan hitam lewat. Dia dibawa pergi begitu saja. Di dalam kamar, Feng Hao meninggalkan jejak keinginannya pada ninja. Dalam benaknya, sosok ninja tersebut telah meninggalkan lembaga penelitian genetika. Namun lembaga penelitian genetika masih melakukan pendalaman. Meski setiap pintu dijaga ketat, sang ninja tetap berhasil melarikan diri. Feng Hao mau tidak mau merasa sedikit tertarik pada pria itu. Apa yang telah terjadi? Di mana dia? Apakah kamu menangkapnya? Tidak berguna? Bodoh, bodoh. Di dalam lembaga penelitian genetika, raungan jengkel Ito Yamada terdengar. Ada begitu banyak orang, tapi mereka bahkan tidak tahu siapa yang mencuri ramuan genetik. Yamada kun, pelakunya bukanlah orang biasa. Tidak hanya dia sangat kuat, tapi dia juga seseorang yang sangat mengenal lembaga penelitian genetika. Orang lain berkata dengan suara yang dalam. Hai Yamada kun, kamu tahu identitas pelakunya. Ito Yamada memandang pria parubaya berjas biru di sampingnya. Jika saya tidak salah, itu pasti Miyamoto. Operasi ini harus menjadi pekerjaan Yamaguchi Gumi. Orang-orang Yamaguchi Gumi yang berpartisipasi dalam misi ini di Tiongkok gagal, tetapi mereka pasti tidak akan menyerah. Miyamoto, siapa dikenal sebagai orang terkuat di Yamaguchi Gumi, mempunyai kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Hayamada kun menganalisa, dan sedikit niat membunuh muncul di matanya. Sebagai salah satu penanggung jawab lembaga penelitian genetika, dia tidak bisa mengelak dari tanggung jawab atas hilangnya obat genetik. Kirimkan pasukan bela diri dan hancurkan Yamaguchi Gumi, kata Ito Yamada dingin. Tidak. Hakata kun menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimanapun, ini adalah guild teratas di Jepang. Jika kita memaksa masuk, itu hanya akan menyebabkan kepanikan di antara orang-orang. Biarkan keluarga lain mengambil tindakan. Begitu dia selesai berbicara, kilatan tiba-tiba muncul di mata Hasakun. Tidak buruk. Ito Yamada mencibir. Jika keluarga-keluarga itu bergerak, maka Miyamoto akan ditangkap tanpa melakukan perlawanan. Akan mudah baginya untuk mengambil kesempatan untuk membunuh beberapa orang yang bertanggung jawab atas masyarakat Yamaguchi. Setelah itu, Ito Yamada memutar nomor tertentu. Setelah menerima konfirmasi, sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Pada saat yang sama, Feng Hao telah mendengar seluruh percakapan antara Ito dan Yamada. Dia penasaran dengan keluarga yang disebutkan Hayata. Jelas sekali bahwa keluarga-keluarga itu sangat berkuasa. Kalau tidak, Ito Yamada tidak akan menunjukkan ekspresi seperti itu. Karena obat genetik telah diambil. Mari ambil kesempatan ini untuk mendapatkannya kembali. Feng Hao merapikan pakaian dan rambutnya. Begitu dia membuka pintu, dia melihat Ito Yamada dan Hakata Kun. Mereka sepertinya datang untuknya dan Xiao Lei. Tuan Xiao Feng, saya harap Anda tidak takut. Obat genetik yang dikembangkan lembaga penelitian kami telah dicuri. Kami sedang berusaha mendapatkannya kembali. Silakan tinggal bersama Mes. Rei untuk sementara waktu. Terima kasih atas kerja keras Anda. Ito Yamada membungkuk dan berkata dengan hormat. Tidak masalah. Tapi karena obat genetiknya telah dicuri, kupikir Rei dan aku tidak ada hubungannya selama dua hari ke depan. Aku ingin jalan-jalan dan menghirup udara segar Jepang. Feng Hao memandang Ito Yamada. Di luar sana sangat berbahaya. Tuan Xiao Feng harus tetap tinggal di lembaga penelitian. Jika Anda butuh sesuatu, beritahu saya. Ito Yamada menunjukkan ekspresi gelisah. Pak Ito, apakah Anda akan menjadikan kami tahanan rumah? Ponsel saya dan barang-barang lainnya telah diambil oleh Anda. Tidak bisakah aku keluar sendirian? Mata Feng Hao sedikit dingin. Ito Yamada dan Hakata kun ketakutan dengan tatapan Feng Hao. Tubuh mereka gemetar. Beberapa saat yang lalu, mereka merasakan aroma kematian dari tubuh Feng Hao. Oke, oke. Tapi Tuan Xiao Feng, harap berhati-hati. Ito Yamada memikirkannya dan akhirnya setuju. Sebelum Feng Hao pergi, dia mengirimkan transmisi suara ke Xiao Lei, memberitahunya untuk tidak membuka pintu dalam keadaan apapun. Pada saat yang sama, demi alasan keamanan, Feng Hao meninggalkan jejak wasiatnya pada Xiao Lei, untuk berjaga-jaga. Feng Hao merasa tidak nyaman dengan Ito Yamada. Setelah meninggalkan lembaga penelitian, Feng Hao memastikan bahwa tidak ada yang mengikutinya. Dia mengambil satu langkah ke depan dan menghilang. Saat berikutnya, dia muncul di punggung bukit yang jaraknya ratusan meter dan kemudian menghilang lagi. Dia benar-benar lari ke pegunungan. Surat wasiat Feng Hao terkunci pada ninja berpakaian hitam. Kemanapun dia pergi, dia tidak bisa menyingkirkannya. Pada saat yang sama, di pegunungan di luar lembaga penelitian, sesosok tubuh terus berlari. Dengan bantuan pepohonan yang mengjulang tinggi, ia menunjukkan ketangkasan yang melampau wikra. Sekelompok orang yang tidak berguna. Ninja berpakaian hitam itu mencibir dan terus bergerak maju. Dia tidak jauh dari meninggalkan pegunungan. Namun, saat ini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia sepertinya merasakan sesuatu, tetapi ketika dia menoleh untuk melihat, dia tidak menemukan apapun. Namun, dedaunan mati di tanah tidak jauh dari situ membuatnya sangat waspada. Sebagai seorang ninja dalam kegelapan, dia jelas sangat peka terhadap bahaya. Pada saat ini, seluruh tubuhnya tegang, dan dia sudah memasuki kondisi waspada. Persepsimu tidak buruk. Pada saat ini, suara Feng Hao tiba-tiba terdengar dari dalam hutan. Suaranya pun membuat sang ninja terlonjak ketakutan dan langsung melompat ke atas pohon. Pada saat yang sama, dia melihat sekeliling dengan waspada, mencoba menemukan lokasi Feng Hao. Hei kamu lagi ngapain? Suara Feng Hao tiba-tiba terdengar, dan jantung ninja itu berdetak kencang. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan dalam sekejap, bola matanya hampir keluar. Dia melihat Feng Hao di atas kepalanya. Ah! Ninja itu terkejut, dan untuk sesaat, dia tidak bisa mengendalikan kinya. Tubuhnya langsung jatuh dari pohon, dan matanya dipenuhi ketakutan. Adapun sosok Feng Hao, dia melayang turun dari langit. Adegan yang melanggar hukum fisika ini membuat para ninja tercengang. Huaxia! Setelah melihat wajah Feng Hao yang tidak berbahaya, ninja tersebut juga berbicara dalam bahasa Mandarin dengan fasi. Jika Feng Hao tidak mengetahui bahwa orang ini adalah seorang ninja, dia hampir mengira bahwa dia adalah seorang mutan dari Huaxia. Berikan padaku! 3169 Apa itu? Ninja berpakaian hitam itu tanpa sadar menyentuh pinggangnya dan kemudian menatap Feng Hao dengan waspada. Sebagai jonin dari Yamaguchi Gumi, Miyamoto mengetahui keberadaan para pembudidaya dan mutan Tiongkok. Mutan tidak menakutkan, tetapi mereka yang dapat terus meningkatkan wilayahnya memang menakutkan. Perasaan yang diberikan Feng Hao kepadanya adalah perasaan seorang kultifator. Benda yang kamu bawa dari lembaga penelitian genetika. Feng Hao terkeke dan menunjuk ke pinggang ninja berpakaian hitam, Miyamoto. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Saya sedang berlatih ninjutsu di sini. Lembaga penelitian genetika apa? Miyamoto berpikir sejenak dan menyangkal. Dia sudah lama bersembunyi di lembaga penelitian genetika. Menurut informasi yang dia tahu, tidak ada orang seperti Feng Hao. Sebagai salah satu lembaga penelitian inti di Jepang, mereka tidak akan mempekerjakan orang Tiongkok. Miyamoto, ninja terkuat Yamaguchi Gumi. Setelah dia gagal dalam misinya di Tiongkok, dia dipindahkan ke Institut Penelitian Genetik. Kamu pasti dia. Feng Hao tidak terburu-buru. Dia tertarik dengan ninja di Jepang dan orang-orang yang disebutkan Hayata. Bagaimanapun, ini adalah jalur yang sama sekali berbeda dari para kultifator Tiongkok, tetapi mereka tetap kuat. Mata Miyamoto penuh dengan keterkejutan, dan tubuhnya sedikit gemetar. Apa yang dia tidak mengerti adalah bagaimana Feng Hao mengetahui identitasnya. Seseorang yang belum pernah diatemui sebelumnya bisa mengetahui identitasnya. Rahasia semacam ini sangat berakibat fatal bagi seorang ninja. Di Jepang, banyak sekali orang biasa yang sudah seperti saudara satu sama lain. Namun ketika Institut Penelitian Ninja memberi mereka misi, mereka akan mengenakan pakaian ninja dan berjalan dalam kegelapan untuk menyelesaikan segala jenis misi pembunuhan yang berbahaya dan sulit. Tetapi bahkan orang-orang di Institut Penelitian Ninja tidak mengetahui identitas mereka. Mereka hanya mengetahui nama kode mereka dan tidak ada yang melihat wajah asli mereka. Nama kodenya bukan Miyamoto, tapi Night Shadow. Miyamoto adalah nama aslinya, pengawal Presiden Yamaguchi Gumi. Karena kamu tahu identitasku, kamu yang mati atau aku yang mati. Yang kalah tidak memenuhi syarat untuk mendapatkannya. Miyamoto berkata dengan suara yang dalam. Dia tidak tahu apakah Feng Hao milik Institut Penelitian Genetika atau dikirim oleh Tiongkok. Tapi tidak peduli siapa orangnya, orang yang menghalangi misinya adalah musuh. Ninja hanya punya satu kata untuk musuhnya, yaitu, bunuh. Siu. Miyamoto memang pantas menjadi ninja nomor satu. Begitu suaranya jatuh, dia berubah menjadi bayangan dan bergegas menuju Feng Hao. Pada saat yang sama, bilah jari muncul di antara kelima jarinya dan langsung memotong ke arah leher Feng Hao. Bilah jarinya memperlihatkan ujung yang tajam, dan bilahnya dipenuhi dengan gas hitam, memancarkan aura pembusukan. Mati. Pamer di depan ahlinya. Menghadapi jurus mematikan ninja Miyamoto, mata Feng Hao menyipit. Ia mengangkat tangan kanannya dan langsung meraih leher Miyamoto. Melihat pemandangan ini, pikiran yang terakhir tiba-tiba bergetar. Rasa bahaya yang kuat membuatnya segera mengubah arah bilah jarinya. Sosoknya juga berencana mundur secara eksplosif. Tapi siapa di dunia ini yang bisa menandingi kecepatan Feng Hao? Saat dia bergerak, dia sudah memutuskan hasilnya. Leher Miyamoto langsung dicengkram oleh Feng Hao, dan seluruh tubuhnya terangkat. Kekuatannya tidak terlalu berat atau terlalu ringan, cukup membuat Miyamoto tidak bisa bergerak. Kapan lembaga penelitian genetika mempekerjakan ahli seperti Anda? Miyamoto memandang Feng Hao, matanya penuh rasa tidak percaya dan kaget. Sebagai ninja nomor satu di dunia ninja Jepang, dia bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun dari pria Tiongkok. Hati Miyamoto bergetar. Desir. Feng Hao mengulurkan tangan ke pinggang Miyamoto, dan dalam sekejap, dia mengambil ramuan gen di tangannya. Itu adalah dosis cairan dengan cahaya biru samar. Jumlahnya tidak banyak, hanya botol kaca seukuran jari kelingking. Feng Hao memegangnya di tangannya dan terasa hangat. Milikku. Wajah Miyamoto memerah dan suaranya serak. Matanya penuh kengganan dan keputus asaan. Tampaknya ini adalah satu-satunya kegagalan yang pernah dia gagalkan sejak dia menjalankan misi. Ribuan misi, ratusan nyawa di tangannya, namun ia dikalahkan oleh pria Tionghoa yang jauh lebih mudah darinya. Siapa kamu? Beri aku sedikit martabat terakhir, Miyamoto putus asa. Semangat pejuang tertinggi membuatnya ingin bunuh diri, namun ia tidak tahu siapa lawannya, sehingga ia enggan mati. Feng Hao menggelengkan kepalanya karena kecewa. Miyamoto tidak kuat, dan faktanya, dia setara dengan seorang kultifator di tahap pendirian yayasan. Ini juga karena para kultifator Tiongkok tidak suka pergi ke luar negeri, dan mereka berlatih di alam rahasia keluarga mereka sepanjang tahun. Mereka tidak terlalu tertarik dengan dunia sekuler. Jika tidak, para pembudidaya Tiongkok akan mengejutkan para mutan di seluruh dunia. Kamu terlalu lemah. Katakan padaku, di negaramu, siapa yang lebih kuat darimu? Feng Hao berkata dengan dingin. Dia sedikit tertarik pada orang-orang yang bisa mengalahkan Miyamoto, jadi dia menyebutkannya dengan santai. Namun, setelah mendengar kata-kata Feng Hao, murid Miyamoto langsung menyusut, dan ekspresi ketakutan muncul di wajahnya. Mereka bukan manusia. Suara Miyamoto serak, dan tubuhnya gemetar. Adegan ini membuat Feng Hao semakin tertarik pada orang-orang itu. Bukan manusia. Mungkinkah mereka hantu? Apakah ini ada hubungannya dengan kuil? Feng Hao tiba-tiba teringat bahwa ketika dia datang ke lembaga penelitian genetika, ada kekuatan yang tidak dapat dijelaskan yang tertinggal di kuil itu. Itu adalah sesuatu yang mirip dengan energi iblis, tapi lebih suram dari energi iblis, penuh dengan bau kematian. Kenapa kamu masih bertanya padaku kalau kamu sudah tahu? Tubuh Miyamoto kembali bergetar. Jelas, dia tidak menyangka Feng Hao mengetahui keberadaan kuil tersebut. Namun, Feng Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Saat pertama kali menginjakan kaki di negara Anda, saya melihat beberapa tempat. Gergaji. Mata Miyamoto melotot, dan wajahnya kusam. Keberadaan kuil, jika mereka tidak ingin menunjukkan diri, tidak ada yang bisa melihatnya. Bahkan para petani Tiongkok pun tidak dapat melihatnya. Di masa lalu, tidak ada kultifator Tiongkok yang datang ke Jepang. Namun, mereka semua tersedot hingga kering dan berubah menjadi kerangka saat mereka bertemu. Terutama kuil terbesar di Jepang, terdapat dewa-dewa yang kuat dalam mitologi Jepang. Jika para pembudidaya Tiongkok menemuinya, niscaya mereka akan mati. Hal ini juga yang menjadi salah satu alasan mengapa banyak pembudidaya dan mutan dari negara lain tidak berani menginjakan kaki di Jepang. Apalagi Jepang adalah negara kepulauan kecil, namun terkenal di seluruh dunia. Selain ekonominya, fondasi terbesarnya adalah kuil yang ada di mana-mana di Jepang. Itu bisa berubah menjadi kekuatan yang kuat kapan saja dan melanda seluruh dunia. Tapi, kuilnya belum sekuat itu, tapi, letaknya tidak terlalu jauh. Feng Hao berkata bahwa dia bisa melihat keberadaan di kuil. Dari sudut pandang Miyamoto, Feng Hao mungkin adalah seorang kultifator Tiongkok dengan bakat luar biasa, memiliki mata surgawi. Ini adalah semacam kemampuan ilahi dauis di antara para kultifator Tiongkok. Melihat Feng Hao tidak menjawab pertanyaannya, Miyamoto merasa lega. Dia berkata, Bunuh aku. Kamu sangat kuat. Aku tidak akan menyesal mati di tangan seorang ahli dengan kemampuan ilahi sepertimu. Miyamoto tersenyum, meskipun senyumannya sangat jelek. Namun, Feng Hao memiliki kemampuan ilahi, yang merupakan lawan alami bagi ninja. Ding-ding. Tiba-tiba, telepon Feng Hao berdering. Itu adalah pesan teks dari nomor tak dikenal. Itu ditulis dalam bahasa Mandarin, dan tertulis, Feng Hao, selamatkan aku. Namun, dari sudut pandangnya, Miyamoto kebetulan melihat pesan teks tersebut. Kemudian, tubuhnya gemetar, dan matanya melotot. Kamu adalah Feng Hao. 3170. Di seluruh Tiongkok, hanya ada satu orang super kuat bernama Feng Hao. Masuk akal kalau Miyamoto begitu terkejut. Namun dia bingung bagaimana Feng Hao berhasil masuk ke Jepang dan bahkan menangkapnya. Kamu tahu. Feng Hao memandang Miyamoto dengan ekspresi kosong. Kemudian, dalam kepanikan yang terakhir, Feng Hao tiba-tiba meningkatkan kekuatan tangannya. Uh. Mata Miyamoto membelalak saat dia menatap Feng Hao dengan heran. Vitalitasnya dengan cepat menghilang, dan kepalanya terkulai. Dia benar-benar mati. Namun di wajahnya, terlihat kelegaan. Terserah kamu. Kamu sudah tahu namanya. Feng Hao melirik ninja berpakaian hitam itu, dan sosoknya langsung menghilang. Tidak ada sedikitpun riak di hatinya. Feng Hao sama sekali tidak menaruh simpati pada ninja yang mencuri ramuan gen dan mencoba membunuhnya. Dia terbiasa dengan kelangsungan hidup di lingkungan yang paling cocok di dunia. Antara musuh dan dirinya sendiri, hanya satu yang bisa bertahan. Setelah menyingkirkan ramuan gen, Feng Hao meninggalkan hutan. Kepercayaan negara air yang kuat. Hanya karena kuil itu. Memikirkan hal ini, Feng Hao mencibir. Meskipun aura di kuil kuat, itu bukanlah keuntungan di hadapan para pembudidaya Tiongkok yang kuat. Kemudian, dia tidak lagi mempedulikan hal-hal tersebut. Karena ramuan gen ada di tangannya, hal terpenting sekarang adalah menyelamatkan Xiao Lei. Hanya ada empat kata dalam teks tersebut, yang berarti situasi Xiao Lei saat ini tidak terlalu buruk, karena dia punya cukup waktu untuk mengirim SMS untuk meminta bantuan. Namun Feng Hao tidak berani gegabuh. Dia secara langsung menggunakan kemampuan magis bawaan dari Vermilion Birdwings. Sayap merah menyala di punggungnya mengepak, dan Feng Hao terbang ke langit. Hutan ini tidak jauh dari lembaga penelitian genetika. Hanya dalam lima detik, Feng Hao mendarat di sudut sepi lembaga penelitian genetika dan memasukinya. Pada saat yang sama, di kediaman Xiao Lei dan Feng Hao, Ito Yamada dan Hayata Kun sedang menunggu di luar pintu, dan para teknisi memotongnya dengan paksa. Ruangan itu awalnya digunakan untuk melindungi para ahli, jadi tidak ada kata sandinya. Pintu paduan itu dikunci dari dalam, dan hanya bisa dibobol dengan kekerasan. Rei, kami tidak bermaksud jahat. Bisakah kamu membuka pintunya? Teriak Ito Yamada. Lelucon yang luar biasa. Tidak ada niat jahat. Tidak ada niat jahat. Kamu sedang apa sekarang? Xiao Lei berkata sinis dalam bahasa Jepang. Kesabaran di mata Ito Yamada sepertinya sudah habis saat dia merendahkan suaranya. Jika kamu keluar, aku akan segera meminta anak buahku untuk berhenti mendobrak pintu. Kamu adalah ahli internasional, jadi bagaimana aku berani memilikinya? Niat buruk. Lalu apa maksudmu? Xiao Lei bertanya. Pada saat yang sama, dia berdoa agar Feng Hao menerima pesan tersebut dan segera kembali. Dia percaya bahwa dengan adanya Feng Hao, masalah apapun dapat diselesaikan. Pembunuh yang mencuri serum genetik adalah ninja yang kuat. Saya curiga dia melarikan diri ke kamar Anda. Bisakah Anda bekerja sama dengan kami? Ito Yamada terus membujuk. Pengobatan gen sangat penting. Jika dia benar-benar kehilangannya, dia akan kehilangan posisinya sebagai wakil direktur, tetapi jika dia kehilangan nyawanya, semuanya akan berakhir. Ninja, bagaimana bisa ada ninja di kamarku? Xiao Lei curiga. Ruangan itu sangat besar, dan pintunya selalu tertutup. Kalaupun ada, mereka tidak akan bisa masuk. Namun tak lama kemudian, dia mengerti dan berkata dengan marah, Tuan Ito, menurut Anda apakah saya menyembunyikan si pembunuh? Saya tidak berani. Saya hanya berharap Bu Rei bisa bekerja sama dengan kami. Jika Anda tidak bekerja sama, saya hanya bisa mendobrak pintu dengan paksa. Suara Ito Yamada menjadi acuh tak acuh. Pada saat yang sama, dia memberi isyarat kepada orang-orang yang mendobrak pintu. Dia lebih dari setengah yakin bahwa Xiao Lei lah yang menyembunyikan si pembunuh. Itu sebabnya dia menolak membuka pintu. Seluruh lembaga penelitian telah digeledah, dan hanya ruangan ini yang belum digeledah. Anda dapat mencoba. Tepat ketika Xiao Lei ragu-ragu, dia tiba-tiba mendengar suara Feng Hao di luar pintu. Tubuhnya gemetar, dan rasa aman yang belum pernah terjadi sebelumnya memenuhi hatinya. Tuan Xiao Feng. Di luar pintu, Ito Yamada memandang Feng Hao dengan heran. Dia mengerutkan kening. Dia merasa Xiao Feng di depannya berbeda dari sebelumnya. Penampilannya tidak berubah, tapi temperamennya sepertinya telah berubah. Apa yang sedang kalian lakukan? Tatapan Feng Hao dingin saat dia menatap Ito Yamada. Ito Yamada dikejutkan oleh tatapan Feng Hao. Tetapi ketika dia ingat bahwa Feng Hao hanyalah asisten Rei, dia memandang rendah Feng Hao dan berkata, kamu datang pada waktu yang tepat. Kami curiga orang yang mencuri serum itu memasuki kamar Rei, tetapi dia menolak untuk membuka pintu. Jadi kita hanya bisa menggunakan kekerasan. Sebaiknya kau bujuk dia. Apakah dia masuk? Apa kamu tidak tahu cara melihat pengawasan? Feng Hao berkata dengan dingin. Pihak lain bukanlah orang biasa, jadi Anda tidak akan mengerti. Terlebih lagi, demi keselamatan mes. Rei, yang terbaik adalah dia membuka pintu. Ito Yamada ragu-ragu. Terbukti, dia tidak ingin Feng Hao mengetahui keberadaan ninja. Bagaimanapun, mereka adalah eksistensi yang melampaui pengetahuan orang-orang biasa. Feng Hao mencibir di dalam hatinya. Ninja itu telah menjadi hantu di bawah tangannya. Karena pihak lain ingin memeriksanya, biarkan saja. Xiao Lei, buka pintunya. Feng Hao mengetuk pintu. Berderak. Pintu paduan terbuka. Ketika Xiao Lei melihat Feng Hao berdiri di depan pintu, dia langsung menerkamnya. Tampaknya hanya dada Feng Hao yang bisa memberinya rasa aman. Saat Ito Yamada melihat adegan ini, niat membunuh muncul di matanya. Dia melambaikan tangannya dan memerintahkan anak buahnya untuk mencari. Pada saat yang sama, tujuh hingga delapan orang memblokir pintu. Pak Ito, karena serum gennya hilang, tidak ada gunanya kami tinggal di sini. Kami berniat pergi. Xiao Lei sedikit takut pada Ito Yamada. Apalagi tatapan pihak lain, selalu membuatnya merasa tidak nyaman. Dia merasa seperti sedang menjadi sasaran mangsa, dan itu sangat tidak nyaman. Ketika Ito Yamada mendengar ini, alisnya tiba-tiba bergerak-gerak dan berkata, bagaimana kita bisa melakukan itu? Kami akan mendapatkan serum gennya kembali cepat atau lambat, tapi kami sudah memiliki beberapa hasil penelitian yang perlu Anda verifikasi. Jika tidak ada serum gen, tidak ada gunanya melihat datanya. Xiao Lei sudah mengambil keputusan dan memutuskan untuk meninggalkan lembaga penelitian genetika. Misinya di Jepang adalah mengembalikan serum gen. Karena serum gennya hilang, tidak ada gunanya dia tinggal di sini. Laporkan, tidak ada apa-apa di dalam. Saat ini, seorang penjaga keamanan maju dan melaporkan. Nani, tubuh Ito Yamada sedikit gemetar. Dia telah mencari di seluruh lembaga penelitian genetika. Mungkinkah pihak lain bisa menggali ke dalam tanah? Namun kamera pengintai tidak menangkap sosok pihak lain. Mungkinkah kekuatan pihak lain telah mencapai puncak ninjutsu yang legendaris? Bisakah dia bertransformasi? Memikirkan hal ini, mata Ito Yamada langsung tertuju pada Feng Hao. Dia mencibir dan berkata, Tuan Miyamoto, bagaimana kabarmu? Jangan berpikir bahwa aku tidak bisa melihat melalui penyamaranmu. Temperamen lemah Xiao Feng bukanlah sesuatu yang bisa disamarkan oleh orang kuat sepertimu. Kelilingi dia. Suara mendesing. Dalam sekejap, tujuh atau delapan senjata diarahkan ke Feng Hao dan Xiao Lei. Hayata juga terpana dengan perkataan Ito Yamada. Saat dia bingung, dia melihat senyum dingin muncul di wajah Feng Hao. Senyuman ini justru membuatnya merasakan hawa dingin dari lubuk hatinya. Xiao Feng jelas tidak memiliki kemampuan ini sebelumnya. Hayata pun menduga kalau ninja dari asosiasi Yamaguchi, Miyamoto, telah menjelma menjadi Xiao Feng. Miyamoto apa? Xiao Lei memandang Ito Yamada dan Hayata dengan bingung. Orang di sebelahnya jelas adalah Feng Hao. Mengapa mereka memanggilnya Miyamoto? Siapa Miyamoto ini? Siapa Miyamoto ini? Terima kasih telah menonton!